Pujawali Ida Betara Pura Luhur Uluwatu, Kutsel, Badung, kembali dilaksanakan pada Anggara Kasih Medang Sia, selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Acara sakral ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang diadakan setiap enam bulan sekali di Pura Luhur Uluwatu. Kegiatan berlangsung selama empat hari dan berakhir pada Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 lusa dengan upacara penyineban oleh Puri Jerokuta dan Krama atau warga Desa Adat Pecatu. Pujawali kali ini dihadiri pejabat pelaksana tugas Bupati Badung Iketut Suyasa. Bendesa Adat Pecatu Imade Sumerta mengungkapkan rangkaian Pujawali di Pura Luhur Uluwatu berjalan sesuai tradisi sebelumnya. Dimulai dengan keberangkatan rombongan yang mengiringi Ida Batara dari Pura Prerepan pukul 9. Selanjutnya Ida Batara diiring Krama Desa Adat Pecatu menuju Pura Luhur Uluwatu. Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 11, acara dilanjutkan rangkaian Pujawali seperti makelem dari atas tebing. Bendesa yang juga anggota DPRD Badung tersebut menambahkan Pujawali dengan proses yang berlanjut sampai malam di Pura Prerepan diiring Krama Desa. Rangkaian acara sampai Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Mengenai antusiasme pemedek yang terus meningkat, Imade Sumerta menyebut Desa Adat mengambil beberapa langkah antisipasi. Kepadatan pengunjung terutama disebabkan meningkatnya wisatawan ke kawasan daya tarik wisata atau DTW Uluwatu selama Pujawali. Volume pengguna jalan diperkirakan terus meningkat hingga Jumat, terutama pada sore hari. Untuk itu Desa Adat menambah fasilitas parkir seluas 3 hektare. Fasilitas tersebut diharap mampu menampung kendaraan yang melebihi kapasitas saat ini. Pihaknya memohon permakluman pemedek dan wisatawan, karena lahan parkir yang kami sediakan belum sempurna. Tetapi dia yakin kapasitasnya mencukupi. Prosesi upacara ini diharap berjalan dengan baik dan segala kekurangan yang terjadi tahun ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan yatnya berikutnya. Panglingsir Puri Agung Jirokuta, sekaligus pangempon Pura Luhur Uluwatu, Igusti Ngurah Jakapratitnya alias Turah Joko berharap Pujawali di Pura Luhur Uluwatu ini bisa menjadikan Bali tetap dalam kondisi aman dan damai. Terlebih menjelang Pilkada 2024 pada November mendatang. Turah Joko menekankan pentingnya peningkatan perekonomian Bali, khususnya pasca pandemi, yang diharapkan berjalan lancar dan terus berkembang. Pelaksana tugas Bupati Badung Iketut Suyasa menekankan pentingnya keterlibatan Pemkap dalam mendukung upacara yatnya ini. Dia menilai Pura Luhur Uluwatu sebagai salah satu Pura Satkahyangan dan Dangkahyangan, merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi agama Hindu di Bali. Suyasa menjelaskan bahwa Pemkap Badung senantiasa menjalankan tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya yatnya sesuai sastra agama dan adat. Dia juga menyinggung sinergi yang baik antara Puri Agung Jerokuta, Puri Jambe Celagi Gendong, dengan desa adat Pecatu sebagai pengemong dan pengempon Pura Luhur Uluwatu. Sugiyat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel.